hai semuanya assalamualaikum kembali lagi di youtube channel yuni yunde di video kali ini aku mau membuat paye susu teflon nah ini cuma menggunakan tangkaran sendok ya teman-teman gimana cara aku bikinnya, tonton terus videonya sampai selesai ya nah sekarang kita siapkan wadah seperti ini lalu kita masukkan 13 sendok makan tepung terigu ini takarannya tidak terlalu munjung ya tapi 1 sendok makan penuh nah kalian boleh menggunakan merek apa aja ya lalu tambahkan 1 sendok makan gula halus selanjutnya disini kira-kira ada 3 sendok makan tidak terlalu penuh ya margarin kita masukkan lalu tambahkan 1 butir telur utuh lalu disini aku mau campurkan menggunakan centong nasi ya kita aduk-aduk seperti ini sampai dia berbentuk butiran-butiran kasar selanjutnya disini aku mau tambahkan 2 sendok makan air lalu kita campurkan lagi ya nah ini sudah kayak berbentuk gerindil-gerindil kasar gitu ya teman-teman sekarang aku mau ulenin menggunakan tangan ya supaya lebih mudah dan lebih cepat kalis sebelumnya kita harus mencuci bersih dulu tangan kita ya lalu kita boleh ulenin kayak gini kita tekan-tekan saja sambil kita bolak-balik gitu ya nah ini dia sudah mulai kalis ya teman-teman kita ulenin sebentar lagi nah kira-kira adonannya sampai seperti ini dia sudah kalis selanjutnya siapkan teflon disini aku menggunakan teflon dia meter 24 cm ya lalu olesin menggunakan margarin tipis-tipis selanjutnya kita masukkan adonan yang sudah kalis tadi nah kita tekan-tekan kita akan cetak menyerupai teflon ya untuk tebal tipisnya kita bisa meraba merasakan menggunakan tangan kita kita rapikan sampai dirasa semuanya sudah merata ya untuk pinggirannya ini kita kasih hiasan ya kita bisa jubit-jubit atau ini aku punya gak tau apa namanya ini aku dapat di paket aku beli spuit ya teman-teman nah kita jubit-jubit aja pinggirannya seperti ini supaya lebih bagus sedikit ya nah kalau sudah seperti ini dia sudah siap sekarang kita sisihkan dulu sekarang lanjut kita akan membuat flanya ya teman-teman disini ada 2 butir telur utuh lalu aku tambahkan 1.4 sendok teh vanili cair kita kira-kira saja ya lalu kita kocok lepas dulu seperti ini menggunakan whisker lalu disini kita akan tambahkan 2 saset kental manis selanjutnya disini ada 2 sendok makan tepung maizena nah kita akan larutkan dengan 10 sendok makan air ya kita aduk-aduk rata sampai tepung maizena nya larut setelah itu kita akan masukkan ke dalam telur yang sudah kita kocok tadi lalu kita campurkan kembali disini kita nyalakan kompornya menggunakan api yang paling kecil lalu aku masih mau alasin menggunakan seng seperti ini ya teman-teman kalau kalian tidak punya seng bisa menggunakan sarangan yang biasa kita gunakan untuk mengukus itu ya atau juga bisa menggunakan loyang bekas supaya apinya tidak langsung mengenai bawah teflonnya ya lalu kita tuangkan velanya sambil kita saring setelah itu kita tutup nah kira-kira apinya seperti ini ya teman-teman api yang sangat kecil lalu kita akan panggang atau kita masak kurang lebih selama 35 menit sampai 40 menitan atau sampai matang nah ini dia pay susu kita sudah dipanggang selama 40 menit ya pinggirannya sudah kering dan tengahnya juga sudah ngeset nah berarti pay susu kita sudah matang sekarang kita pindahkan ke piring ya pelan-pelan supaya tidak kerobek nah ini dia pay susu teflon kita sudah jadi ya teman-teman bikinnya mudah cuma memanggangnya membutuhkan waktu yang lumayan lama ya sekitar 40 menitan tapi ini sangat praktis dan ekonomis karena cuma menggunakan takaran sendok oke selamat mencoba ya untuk kalian semuanya semoga berhasil dan semoga resep ini bermanfaat jangan lupa untuk di like, di komen, juga subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari UniYunde terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati